Imperialisme adalah kumpulan kekuatan jahat yang nampak dan tidak nampak yang dapat dihancurkan hanya melalui persatuan saudara-saudara sebab kita yakin bahwa persatuanlah yang kelak di kemudian hari yang membawa kita ke arah terkabulnya impian kita Indonesia Merdeka Entah bagaimana tercapainya persatuan itu Entah pula bagaimana rupanya persatuan itu akan tetapi saudara-saudara tetap bahwa kapal yang membawa kita ke Indonesia Merdeka itu ialah kapal persatuan adanya Politik adalah mahgorming dan mahsanwending pembentukan kekuasaan dan pemakaian kekuatan dengan tenaga yang terhimpun kita dapat mendesak musuh ke pojok dan kalau perlu menyerangnya 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 selamat menyerangnya 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 Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Dan Kenapa kita tidak dikirimnya ke pulau ini? Kenapa? Kuna undi dia. Dulu Belanda berpikir membuang orang keluar Indonesia. Tapi di luar dimanapun kita di eksternyur, kita masih bisa menyusun kekuatan untuk melawan mereka semua. Semua mengartoskos. Tapi kuna undi dia. Di Flores. Biasanya para pemimpin teh sana dibuangkan digul. Kuna undi dia. Di digul ada sekitar 2.600 orang yang dibuang. Mereka mempunyai semangat untuk menang. Menentang yang salah. Sekarang dapatkah Nggit bayangkan apa yang akan diperbuat oleh Bung Karno? Dengan katakanlah 2.600 prajurit yang sudah siap menyambut itu. Mereka mempunyai semangat. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati mungkin tempat ini cukup terpencil selamat pagi Tuhan Soekarno ada yang mencari Tuhan selamat pagi Tuhan pagi saya Ahmad Lanjar oh silahkan duduk terima kasih Tuhan ternyata Tuhan yang dibilang oleh Said Lanjar iya Tuhan saya ketemu beliau di atas kapal beliau bilang akan ada kerabatnya yang akan menolong saya iya Tuhan saya tahu ada rumah yang bisa disewakan milik Haji Abdullah Ambuwaru jika berkenan Tuhan bisa melihat-lihat ke sana terima kasih terima kasih sudah mencarikan rumah buat saya dan keluarga itu lebih baik daripada saya harus berlama-lama tinggal di sini terima kasih sama-sama Tuhan iya sari kacang hijau kak beki engkus mak nung kak sagalak kak beki engkus di Bandung kudu diupayakan disediakan oke di dia supados engkus hentik rumah sak di pijen semohon mak jadi berhatap aku abdi engkus tetap siap dipindahkan di dia masih kaget ken emak sup itu tega nih ngalina tuh ngalapun wek hari di jawa mpusti ditonton kurebuan rakyat mak dihormat ku sasaha nari di di palire ku sasaha karunya teringkus kusku saya karunya nah sih hari pribumi mak hari pribumi ngahindar padahal kusti memperjuangkan bangsa iya bangsa ini mak mpusti dianggap seperti orang yang berpenyakitan anu penting ayena ngkus mah orang sumangetan eh orang toh putus asa orang berjuang kucara orang sebagai orang tua sebagai pemanjikan supaya ngkus henteru masak putus arepan mpusti kusti 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 Kus, aku tahu aku ke kantor buku-buku anda di Bandung. Tak ada, Gid. Lihatlah, anak yang ingin dicandang. Kau mau buku-buku politik, mah, pasti kena disortirku, Balanda. Oh. Sekarang buku-buku etak. Kus, adayana, kus, baca. Loh. Terasku maha, tuh. Urang milarian wahe diende. Tegadah, Nung. Sabar, nyakus. Kedah tabahnya. Imahto suratan takdir tikus di Allah. Ujian kangkau orang, sadayan. Sabar. Gid. Kus, Tegadah. Ninggalin, Gid. Ma. Sarang omi. Kedah ngirim, nanggung resiko ini. Kus, atuh. Kumahasih. Sejak awal, kita semuanya sudah bertekad untuk ikut engkuh, Skadiyu. jadi, ya, sudah seharusnya, menghadapi segala resiko. Kus, tinggal alih gerak emak. Ini semangat pisang emak menemani enung di diu. Mati sebenarnya karunya, kangkus. Karunya lah menungkus kudus orangan di diu. Mual tegal. Mual tegal. Mua. Tersegampil itu, Ngid. Karau seluwi sangsara. Ninggal iji lemah. Nudibika nyata. Kerdisiksa. Kus. Tinggal iji lemah. Surat ni Kaora. Surat ni Kaori ini. Mungkin hanya secari kertas anu bisa lapuk. Tapi engkuh sekudu percaya, Kang Gi. Cinta dan kadada-kadang Gi, Kang Gus. Akan kekau selamanya. Dunia akhirat. Ngkusteh sayang. Cinta samanggi. Sayang. Tos ayah nama orang istirahat. Yuk. Kus tang capetai. Tang sehari emotan. Kus tang capetai. 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 Selamat menikmati. Kue, kue. Kue. Aik. Kue, kue. Saya tukang kue. Kue. Saya tukang kue, Aik. Kue. Mana kue? Kue. Kue. Kue, nyong, nyong. Kue apa? Oh, ada pisang goreng dan nagasari, nyong. Ini enak. Nagasari. Omi, coba ambil ya? Berapa ini satunya? Sini minum. Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Berapa ini? Kamu, Papi. Kamu, Sadayana? Kamu, Sadayana? Kar, kar, ada yuk, nak? Kadayana? Ya, Candak. Ya, Kue, enak. Kita mpare kebalikin deh. Kar, pengendakan itu, Acizna di atas meja. Kadayana, nyak. Enak. Anak namanya siapa? Ribuyunya. Anak mau tinggal dengan kami? Maksudnya, anak mau bekerja dengan kami di sini? Kalau anak mau, anak akan dapat uang satu ringgit sebulan. Kau! Kau! Barang, apa terserah? Tempoh, dokong! Kau! 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 Lihat ini, kakak. Matahari belum tinggi, sahabat pisang sahabat semua dibeli oleh orang Jawa itu. Saya juga ditawari untuk bekerja dan tinggal di sana. Saya pun upah satu ringgit, kakak. Lebih besar dari dua bulan, harus jualan pisang gore. Mereka orang Jawa yang baik, kakak. Boleh tidak kasa kerja di sana. Sudahlah, kau ambil sudah pekerjaan itu. Kapan lagi kau bisa kerja di rumah orang? Kau bisa belajar banyak, tahu dari mereka. Kau pergi sudah. Benar gak? Iya. Sudah makan? Ayo. Selamat pagi. Selamat pagi. Hmm. 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 Tidak mungkin orang-orang di sini tidak mengenal Kus. Mereka tentu sudah pernah membaca atau melihat gambar Kus di surat kabar. jadi pastinya mereka kenal sama Kus. Mereka kenal siapa saya. Mereka tahu Karenanya Belanda melakukan pengawasan setiap hari Mereka takut Saya menggalang kekuatan baru di sini Tapi mereka yang tahu Yaitu hanyalah kolongan-kolongan pemerintah Amtenar-amtenar Dan keluarga raja Mereka tidak menjauhkan kita Mereka takut kehilangan kedudukannya Lagipula Negeri ini terlalu kecil Ya Gus Negeri ini terlalu kecil Perjuangan seperti apa Yang bisa dilakukan Dalam keadaan Terkucil seperti ini Sulit rasanya Menemukan lawan bicara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Awas Hati-hati Hati-hati Nanti kalian pindahkan batu yang di ujung sana itu Hati-hati Jalan yang di sana itu belum padat Jangan diberi makadam dulu Selamat pagi Selamat pagi Pagi Ayo Pak Adwo Hati-hati dengan orang interniran itu Ia berbahaya Tidak boleh banyak bergaul dengannya Selamat pagi Bagaimana Banyak ikan hari ini Tidak Belum ada Saya belum pernah lihat Tuhan nih Dari mana Saya dari Jawa Baru saja pindah Rumah saya di Ambugaga sana Kalau Tuhan Sudi boleh Mampir saja Terima kasih Tuhan ya Jawa ya Jawa Jauh itu Tuhan Jauh Jauh sekali Tuhan bikin apa di sini Halo saya Rupanya ini hari bayi Tuhan Rupanya hari ini hari bayi Tuhan Hei Tuhan bau untung ya buat saya Semua itu bukan karena saya Tapi memang sudah rejekinya Tuhan Iya Tuhan Saya ini Cuma nelayan Tuhan Dari kecil hanya tahu tangkap ikan Saya orang kampung Saya tidak tahu Jawa Jawa seperti apa Tuhan ya Jawa Banyak yang harus diceritakan dari Jawa Main-mainlah ke rumah Ya Tidak usah sungkan-sungkan Nanti saya tunggu Iya Tuhan Ikan Tuhan Oh sudah buat kamu saja Nanti kalau sudah banyak baru buat saya Atau itu Tuhan ya Iya iya Kota Eh kamu tahu resikonya Jika dekat-dekat dengan orang interneran itu Interneran Oh apa salahnya Saya jaga tindakanmu Kota Ayo siapa yang bisa teriak Lebih kencang kalahkan suara ombak itu Siapa yang bisa Saya Tuhan Aku Tuhan Aku Tuhan Aku Tuhan Aku Tuhan Aku Tuhan Tuhan Bapak Kamu Kamu Sekarang semua Bagus Jadi anak itu harus berani Harus bersemangat Meneriakan semua kinian kalian Melebih suara ombak Bebas dan merdeka Iya Tuhan Iya Tuhan Kelak Kamu ingin menjadi apa Saya ingin menjadi genil Tuhan Mengapa genil Tentara genil itu gagal Tuhan Dan pasti enak hidupnya Genil itu membela siapa Belanda Tuhan Kenapa tidak membela orang peribumi Yang membutuhkan pertolongan Orang peribumi tidak mempunyai tentara Tuhan Karena itu saya Lebih suka membela orang peribumi yang mempunyai Tuhan tentara mana? Saya Saya bukan tentara Tapi membela orang peribumi yang lemah Tidak harus dengan senjata Bisa dengan akal Lebih gagal menjadi tentara Memegang senjata Tuhan Lebih hebat lagi Menjadi orang yang cerdik dan cerdas Mengalahkan orang-orang bersenjata Tanpa senjata Hei Tuhan Saya tak jika begitu Berbakti seikhlas-ikhlasnya Ya Pada Nusa Juga bangsa Tuhan Boleh cerdas Tuhan Saya teriak sekali lagi Oh Juga bangsa Terima kasih telah menonton Kus tenang naon Kenapa Anggit? Pengasingan ini telah merubah segalanya Kus Saya khawatir sama Kus Ini resiko Yang harus dihadapi oleh pemimpin revolusi Anggit Ingat Anggit sudah pernah ditangkap dua kali Di Bandung Di penjara Anggit setos biasa Tidak Kus Ini sama sekali berbeda Ingat Sekali lagi kau bicara sembunyi-sembunyi dengan orang interniran itu Tahu akibatnya Komandan Saya hanya bicara Among kosong Saya hanya bicara soal ikan saja Tidak bicara lain Jangan macam-macam Iya Tuhan Kamu saya pecat Sana keluar Terima kasih telah menonton Alle vogels maakkan Alle nest Behalve U en ik Waar wachten wij op? Alle vogels maakkan alle nest Behalve u en ik Artinya apa sayang? Semua burung telah membuat sarang Kecuali aku dan engkau Apalagi yang kita tunggu? Kamu pintar Dengan tahu bahasanya Kita tidak mungkin Dibodohi sama Bangsa Belanda Ya? Iya Pak Pi Pi Ya Umi Kapan kita kembali ke Bandung? Belum tahu Tapi pasti Pasti Omi Gus Ayo kita makan dulu Omi Yay Ayo orang tuang ma Iya Pak Ranto siap Calik calik Gus Sekarang ini si Omi Sudah pintar Nuhun Tinggal di gerakus ya Enak sekali Ikan bakar Bapak dia minumnya Berta Tolong ambilkan minum Sama sari kacang hijau buat Bapak ya Mari mari makan Iya Pak nyandakan kuai Nuhun ai Makan yang banyak ya Makan yang banyak ya Makan yang banyak ya Puntun Ya Nuhun ma Puntun Puntun ma piring Iya Sari kacang Iya Nuhun gelis Ma Enggak Mangga Mangga Tuan Semuanya Ada beberapa orang sabu di saya punya kampung Waktu saya kasih tau Tuan mau cari pembantu Mereka senang mau kerja disini Oh ya Suruh mereka kesini Saya suka orang sabu Mereka keturunan pejuang Pejuang? Iya Ngitingat Saya dilarang Belanda pidato Di Timur Verbon Oh mohon-mohon Eta mak Undangan pidato anu terjadi tehak Karena mereka itu kejuang Tapi sekarang ternyata Bertha itu orang Timur Saya bisa bertemu dengan dia Orang sabu Khus Bukan cuma itu Bertha ini Masakannya luar biasa Dicobian Gera Bertha Ini makanan enak sekali Terima kasih Tuan Karmini Ayo sini Nuhu naga Sini Duduk sini Yuk sasaranan di dia Kadia 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 Ayo ayo Tolong isin isin Lebih enak makan sama-sama Daripada sendiri-sendiri So Karmini ula isin isin Panyandakan ku ibu Tah Tah Kepala nak Con Mengadakan pengajian rutin Kemarin saja tuan kota dia Diberhentikan dari pekerjaannya Ah Sudahlah Tidak ada alasan polisi itu Untuk menangkap kita Orang mengikuti pengajian Apakah salah? Berbahaya mas Sudah pulang saja Tidak apa-apa Waalaikumsalam Wa rahmatullah Wa barakatuh Tid Wah Mari masuk Eh ibu Sudah pada data Silahkan masuk Alhamdulillah Silahkan masuk Ayo Anggap saja rumah sendiri ya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Apa kabar Assalamualaikum Eh ibu Waalaikumsalam Assalamualaikum Mari Ibu Silahkan Siapa ini kami tadi Popi Popi Ada temennya ini Silahkan Silahkan masuk Mari Mari masuk Ya Ayah ada rencangan Oh ya Main di dalam yuk Terima kasih sebelumnya Kepada saudara-saudara sekalian Yang sudah datang ke sini Bagi sesama muslim Kita diwajibkan Untuk saling Silaturahmi Mudah-mudahan Dengan pengajian ini Saya dan keluarga Dan kalian semua Bisa bersilaturahmi Saling komunikasi Dan insyaallah Banyak manfaat Amin Rasanya Saya pernah bertemu dengan saudara Sebelumnya Benar Tuhan Benar Tuhan Di mana ya Beberapa hari yang lalu Tuhan lewat pada saat saya sedang bekerja Saat itu saya sedang menguasai perbaikan jalan di dekat pantai Tuhan Oh iya Saya ingat Dengan Tuhan Saya Atmo Tuhan Dan sebagaimana Tuhan dan keluarga Saya dan istri saya Hotima juga berasal dari Tanah Jawa Dan Tuhan Saya Darham Tuhan Saya Darham Tuhan Pekerjaan saudara Saya penjahit Tuhan Penjahit Oh Penjahit Pekerjaan yang sangat mulia Iya Iya Tuhan Dan saudara Kota dia Tuhan Kota dia Saya juga harus terima kasih sama beliau Karena Berkat informasi dari beliau Kita semua sekarang ada di sini Iya Tuhan Terima kasih Tuhan Saudara pernah janji Membawa ikan ke sini Tapi ikan nyata kunjung datang Iya Tuhan Dan saya juga senang sekali Bisa berjumpa dengan Tuhan di rumah ini Senang sekali Tuhan Alhamdulillah Senang saya dengan istri Dan keluarga saya Bertemu dengan kalian semua di sini Dan Ahmad Lanjar Terima kasih Karena sudah mencarikan rumah Buat saya dan istri Sejak Tuhan masuk Rumah ini begitu rapi Sebenarnya Yang tata semua ini Bukan saya Tapi Istri saya yang cantik Ini ada sedikit Hidangan makanan Bisa dicicipi Ayo silahkan Pak Pak Ini pak Tidak usah Ada Bisa Aketal Oke Justń Bisa I Er zijn nog steeds boeren Die hun goederen in het geheim Verkopen aan andere schepen en kopenlieden We moeten actie ondernemen tegen deze binnenlandse hoeftes Laat dat maar naar mij over meneer Nog wat anders Het is jouw taak om een oogje in het zeil te houden ...up die Timor-verbond-rebellen. Vooral die Sabo-extremisten. Die zijn van plan om naar het land te komen. Mijn oren en mijn ogen zijn erop gericht, meneer. Goed. Kom. Stoogar! Hei, Stoogar! Doe hoe ganti allemaal uit het land van het land? Ja. Hei, Ale! Ja, maar. Nung, saya enak didiup lakan sayur baik Aik, pang meres kan? Aik, pang meres kan? Ari matiku masih, dimana bibitnya? Nung, saya enak mesin bibit di Jawa Saya sangsi, Mak Apakah bisa mereka kirim bibit-bibit itu ke sini? Kita akan di tempat terpencil Orang-orang takut sama kita, Mak Perumpamaan sekor burung Saya itu seperti elang yang telah copot sayapnya Tapi mungkin yang terbaik memang seperti ini Jadi saya tidak usah bekerja Dengan orang terpelajar yang tolol itu Lebih baik saya bersama-sama mereka, Mak Yang miskin Bersama mereka Saya seperti melihat diri saya sendiri Mak Atas Atas Nuhun ya Aik Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakat Pagi, ada apa? Oh Tuhan, saya dengar Tuhan mengarahkan pengajian di tempat ini Oh iya Setiap malam selasa dan juga Jumat Kalau saudara mau, silahkan datang Hmm? Kalau Tuhan berkenan Pasti saya dengan senang hati Datang ke tempat pengajian Tuhan Silahkan Silahkan dengan senang hati Tuhan, saya jai barah Tuhan Senang berkenalan dengan saudara Assalamualaikum Tuhan Ya Baik Tuhan, permisi Assalamualaikum Waalaikumsalam Jati Pak Jai barah namanya Hehehe Apanya, Wak? Saya teritahu Tuhan Hmm? Dari siapa ini? Saya juga teritahu Tuhan Orangnya tinggi besar Saat saya mau tanya, dia sudah pergi Tuhan Saya permisi, Tuhan Ya Mereka Git Ini kacang, Mede Variata terbaik Hmm? Coba Hmm? Ya, Mede Tijawa Raus bisa Eh, lagi Ma! 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 Alhamdulillah, Subhanallah. Khus, Alhamdulillah, Geningan. Masih ayah keneh, anu simpati kak ngkhus. Sana jan, seminyi-seminyi oge. Kalau memang jalannya benar, Nggit, pasti ada yang nolong. Ya, itu tisahai. Tisahai. Tidak tahu, orang misterius. Nanti ketemu di Toko Deliu ya. Jangan lupa, Dangdos, yang cantik. Kade kus, ah. Biarkan kus tambah cinta. Omi ke mananya? Omi di mana? Omi, Omi jangan jauh-jauh. Gusti, Omi. Kamu kesana, Tuhan. Sekedang. Ya. Tuhan. 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 Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu, Tuhan. Saya ingin menanyakan, apakah ada pena, surat dan kertas di sini? Oh, ada, Tuhan. Ada. Oh, ada ya? Iya. Sama, saya mau menanyakan. Berapa lama untuk mengirim surat ke Jawa? Kapal pos biasanya bersandar sebulan dua kali, Tuhan. Oh, lama ya? Iya. Kalau cuaca buruk biasanya hanya sekali sebulan, Tuhan. Oh, terlalu lama itu. Oh, iya. Biar tirim teman saya saja, Tuhan. Oh, bisa? Iya, bisa, Tuhan. Tunggu sebentar, Tuhan. Eh, Liang. Iya, kok. Tuhan, ini Liang, teman saya. Selamat pagi. Eh, Liang, begini. Tuhan ini mau titip surat ke Jawa. Mau tanya kamu, kapan kapalmu bisa antar surat Tuhan ini ke Jawa? Oh, dua hari lagi kapal baru datang. Terus pergi di Surabaya. Dua hari? Itu berita yang bagus. Satu hari lagi. Saya mau mengirim... Ah, maksud saya. Saya mau bibit dari Jawa diantar ke sini. Apa bisa? Oh, bisa, Tuhan. Bisa. Saya ini pedagang. Tuhan mau pesan apa saja lewat saya juga bisa. Oh, terima kasih. Oh, mari Tuhan, mari. Eh, Liang. Langsung bawa barang-barang ini ke kapal. Oh, iya. Baik. Tuhan, barang-barang itu akan saya siapkan. Hmm. Kalau butuh sesuatu jangan ragu-ragu datang kembali. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Baik, Tuhan. Ya. Di sini Bung tidak akan berjumpa dengan ribuan masa. Tuhan. Apa yang akan Bung perbuat di pulau sesunya ini? Bung jangan mendekat. Ya, polisi di sini. Tentu saja. Tidak berharap berpidato di depan mimbar. Atau di depan ribuan orang. Saudara siapa? 4 Februari 1933. Bung ingat. Pemberontakan di atas kapal Seven Province. Saya adalah salah satu anggota dari Indies Marine Bond. Kami sudah lama terpengaruh dengan pergerakan Marxisme dan nasionalisme. Di PNI di Surabaya, kamilah yang mengusulkan pergerakan Mongok masa itu. Pemberontakan kapal Seven Province yang gagah berani. Saya turut berduka dan menghormat kepada mereka semua. Tak terbayangkan bagaimana kapal itu diluluh lantakan oleh bom-bom kolonial. Tak sepadan dengan tutupan para awak kapalnya. Kami hanya mengusulkan menolak penurunan gaji buruh. Tapi balasannya, nyawa. Tak dapat dibayangkan suasananya. Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Tuan. Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mencari buku-buku pengetahuan. Boleh saya ke ruang baca? Sudah minta izin ke kontrol, Kak? Mau baca buku saja. Harus minta izin. Sudah menjadi peraturan, Tuan. Tuan Sukarno. Selamat siang, Tuan. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Tuan Soekarno. Tuan Soekarno. Tuan Soekarno. U mag het zeggen, Pater. Ik heb uw strijd op Java gevolgd. En als een diener van God, stem ik in met wat u doet. God geeft zijn zegen niet aan uitbuiting van een volk en een land. Deze natie is een grote, een rijke natie. We hebben recht op ons eigen land en zijn rijkdom. We hebben recht op onze onafhankelijkheid. En wat is onafhankelijkheid volgens u? Mijn ware Pater, onafhankelijkheid is het fundamentele recht van iedere staat in het westelijk of oostelijk halfgrond. Het fundamentele recht voor iedere ras en iedere huidskleur. En hoe denkt u deze onafhankelijkheid te bereiken? Ons land heeft heel lijden en ellende gekend. Het Nederlands volk begrijpt niet dat lijden ons volk sterker maakt. Onafhankelijkheid zal worden bereikt. Wanneer het lijden van het Indonesische volk ons één maakt om één natie te worden. Dus haat u de Nederlanders? Het probleem is niet het Nederlandse volk. Het probleem is het imperialisme. Het probleem is het probleem is het besoek. De twine wijnd en dat is het probleem. Selamat datang di ND. Asmara en zee. Waalaikum waalaikum. Apa kabar kamu? Alhamdulillah pak sehant. Maaf, saya tidak bisa jemput kamu. Karena saya tidak boleh menyalahi peraturan. Itu tidak masalah pak, saya mengerti pak. Tapi bagaimana kabar bapak dan ibu? kabar saya baik, ayo mas iya pak omi, omi itu tuh lihat ada siapa omi gelis kadiagra iya ayy emote iya sahak omi, pak hadi apa kabar, baik omi mulai sekarang kamu akan diajarkan sama asmar hadi jadi tidak boleh malas lagi iya nah, Koko ini barang-barang pesanak Tuan Soekarno ini ada bibit kain-kain batik sama buku dari Bandung ini ada surat kain-kain saya harus meniksa barang-barang kiriman ini labu-labu 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 labu-nona tidak labu-labu tidak kami tidak makan labu labu-labu 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 etnik dengan ngemu pak 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 biar-biar saya beli labunya labu-bu ibu-labu 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 kun kun ada apa ini surat yang saya tunggu-tunggu dari siapa tukang labu karunya tukang labu itu dipukulan ke polisi karunya sungguh terpuji tukang labu itu Kalau kita merdeka nanti Dia layak mendapatkan penghargaan Tisah Agus Dari Tuhan Hasan Di Bandung Beliau telah membangun pesantren baru Dan beliau juga sedang berduka Anaknya telah dipanggil oleh Tuhan Innalillahi wainal rojiku John Kenapa ini surat pisah ada disini? Disini mah sudah biasa Sudah sering Berta mau belah labu Sahabat tahu ada surat dari tukang labu Hei John Sekarang Yuk Berta Candak besok Bantuan Con Di dia Saya tidak mengerti ya Encon Berta Ambil pisau Bantu Encon Belah labu Tunggu Encon sebentar Saya ambil pisau Karit ngerti Tunggu Encon Tunggu Encon Tunggu Encon Tunggu Encon Berta Setelah Tunggu Encon Tunggu Encon selamat menikmati selamat menikmati saya bisa antar Bung pulang ke Jawa tidak usah Pak Raja tidak usah tapi terima kasih atas tawarannya perjuangan apa yang bisa Bapak berbuat bersama masyarakat putri bumi disini sepertinya tidak terlihat ada pergerakan pemuda misalnya saya melihat semua itu sama dan orang-orang miskin kaum-kaum yang terjajah karena pemikiran dan orang-orang yang terdekas Bapak akan menggerakkan mereka? iya dan juga tidak disini saya banyak melakukan perhubungan memikirkan banyak hal bersama kaum-kaum yang tertindas itu saya saya menemukan banyak ilmu banyak pemikiran apa yang Bapak temukan? tadi di Bandung dulu jikal bakal palsah-pah tentang sebuah negara yang akan merdeka itu sering kita bicarakan dan di Tanah Bungan ini saya bisa menggali lebih dalam lagi bagaimana negara Indonesia ini seharusnya berdasar iya di Indi ini ada banyak suku dan agama apakah kerukunan diantara perbedaan itu yang Bapak maksud? betul Hadi kerukunan antar umat peragama dan antar suku yang berbeda karena persamaan dijajah oleh bangsa Belanda dan karena persamaan itulah kita semua akan menuju pada persatuan untuk kemerdekaan selamat siang semua selamat siang apa kabar semuanya? baik ayo silahkan duduk ya terima kasih mungkin kalian semua heran mengapa kalian semua itu dikumpulkan disini sebenarnya kalian disini itu saya mau mengajak untuk memainkan tonil kalian semua ada yang tahu? tidak tahu tonil itu adalah bermain sandiwara ya ada yang tahu sandiwara itu apa? tidak mungkin mungkin Bapak tahu bisa tidak mau biar saya praktikan iya boleh sandiwara itu menyenangkan perhatikan ya kacung bawa barang-barangmu ke sini beserta tuan-tuan muda kacung mau gimana tuan? di sini ada satu buah naskah siapa yang bisa membaca? yang tidak bisa membaca? ya sudah kota coba coba kamu ulangi kata-kata saya dengar baik-baik kacung flores itu adalah jauh di luar pulau Jawa flores kacung itu adalah jauh ayo coba kalian sekarang semua berdiri lagi berdiri coba berdiri kalian semua sekarang lari lari ke ujung sana latihan nafas dan juga suara teriak sekuat-kuatnya ayo ayo kacung 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 jauh kacung 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 jauh jangan kotak-kawah seperti itu kota kenapa sandiwara ini menghibur saya senang sekali main di dalamnya belanda pasti marah jika kita memenka sandiwara eh tidak kita bisa ditangkap tidak tapi sandiwara tunil itu sering dibankan di usgop ini oleh kutusus benar so teman iya apa salahnya terikdamankan juga kita tidak akan diawas di belanda jika kita hanya datang ke pengajian di rumah Tom Skarno tapi kita akan memenka sandiwara nya saya takut polisi pasti sudah menandai kita eh tidak nyeru kau ini eh kita ini harus banyak belajar dan Tuhan suka itu iya kau jangan bayar pikir macam-macam iya terutama 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 ...om te zien dat mensen van verschillende stammen, en dat Ligis, die vredig samen kunnen leven in N.D. Ayy, Nini, Papi! Tanamannya sudah berbuah! Tidak! Ya, langkah baiknya kalau Tonir itu dibuat gerukus. Ya, betul. Diberi nama. Ya, tapi apa namanya, Ngit? Tau lea. Eh, kus, eh, mutu. Hmm? Kenapa cerita rahasia kliimutut ya? Bagaimana kalau namanya... Tonir klub kliimutut kumahata? Ah, itu saya Tung-jin. ... Terima kasih telah menonton! We hebben al een maand gerepeteerd. Ik heb een paar dramatische stukken geschreven. Maar de Nederlandse politie observeert ons terwijl we repeteren. Misschien hier, in de missie, kunnen we in alle rust repeteren. Een toneelster. Alleen de Filipijnse toneelclub heeft de vergunning van de pesangraan om hier een toneelster uit te voeren. Dat weet je toch? Een politieke gevangene die een voorstelling maakt in onze missie, zal ons zeker in moeilijkheden brengen. Deze missie heeft zijn eigen bevoegdheid om kunstvoorstellingen aan te voeren. En daarbij zijn het goede toneelspijleren. Ja, maar wie weet allemaal wie zo carno is. De politie zal het nooit toelaten. Het risico is te groot. De atmosfeer kan omslaan naar chaos. Het spijt me, pater. Ik kan dit niet toestellen. Pater Bouwma, ik zal persoonlijke toneelstuk censureren. Paterhuiting. Ik ben verantwoordelijk en ik stop de voorstelling indien ze over de grens gaan. Ada yang tau? Makna dari sandiwara tersebut. Itu adalah perlambang, perjuangan. Sesuatu yang sudah mati itu bisa hidup kembali. Semangat yang sudah mati itu bisa hidup kembali. Dengan adanya kerja keras dan juga keinginan. Jangan sesekali kalian itu memohon kepada bangsa lain. Bekerja keraslah. Mempunyai kekuatan. Untuk tidak tergantung dengan bangsa lain. Menjadi masyarakat yang cerdas. Masyarakat Indonesia yang cerdas. Kalian semua itu merdeka. Menentukan nasib di tanah dan air di Indonesia ini. Dan sekarang kalian semua Itu akan memainkan tonil tersebut. Kalian mewakili Indonesia Ditonton oleh banyak orang. Tuhan mungkin berani Tetapi Kami benar-benar takut Tuhan Jika pementasan ini akan ditonton oleh orang Belanda Jangankan pentas Tuhan Kami bicara dengan mereka saja Sangat takut Benar tuh teman-teman Darham juga tidak datang Tuhan Dia takut bicara soal tonil Tuhan Saya punya suara Mulut Untuk bicara Kalian semua itu punya mulut Untuk bicara Jadi jangan takut Untuk bersuara Dan mengeluarkan pendapat kalian Tidak usah takut Apalagi sekarang ini Kalian semua itu kumpul Seperti sekarang ini Apa yang ditakutkan? Seharusnya bangsa lain Itulah yang harusnya takut kepada kita Bukan kita yang takut kepada mereka Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Setuju? Setuju Itulah bangsa Indonesia Saya selalu bangga Menjadi masyarakat Indonesia Ayo 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 Yang semangat ya Semangat Ah Tuhan Soekarno Saya sangat terkesan dengan cara Tuhan melatih mereka Tuhan Saya berbangga sekali Sama mereka semua Karena mereka itu semua semangat sekali Padahal mereka itu Golongan Yang orang-orang miskin seperti mereka Tuhan 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 Mungkin dia curi layar kapal milik berhadap warga. Shhh. Tidak boleh seperti itu. Tolong kamu gadaikan gelang dan kalungnya ya. Kita kok emas yang ada di pasar itu. Kamu ingatkan. Masa tak gimana? Itu orang malu. Tidak apa-apa. Kita perlu biaya. Perlu untuk layar lebar. Perlu untuk kostum. Perlu macam-macam. Orang mau dikasih makan apa lagi nanti. Ayo. Gerai ini, Wak. Ayo. Bantu perjuangan tuan. Nyak. So. Ulah. Ulah. Ayo. Kamu mengerti tidak? Kata emak. Kamu bantu perjuangan tuan. Tolonglah, Wak. Baik. Jangan takut. Ya. Ya. Semuanya, semuanya. Sini, sini, sini. Apa ini tulisannya? Ini. 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 Sini. 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 Ya. Sini. 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 selamat menikmati muziek 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 Ini yang paling semangat ini ya. Ayo, lihat di baju. Ayo, ayo. Om ini, senang ya? Kawan-kawan, kembali kawan-kawan. Aduh, silahkan. Ini setelan jas untuk pemain tonel kita. Saya membuatnya semangat sumpuk. Tidak Tuhan kepala. Kami ini anak muda. Kami ini anak muda. Dengan. Dan kami tidak takut dengan setan, hantu, apapun yang gangguan itu kami setelah. Kami sudah berkemas-kemas. Karena hari ini kami akan pergi ke danau musuh yang sudah tidur. Untuk diperiksa dan melihat. Sandiwara rahasia Kelimutu adalah tentang modernisme. Kita harus meninggalkan, tahayul. Jangan percaya pada roh dan hantu yang berkeliaran di danau tiga warna Kelimutu. Ketan dan hantu. Flores tidak akan maju jika kita masih percaya. Tahayul. Lebih dari 40 orang pemain tonel dari kalangan tidak terdidik yang berbeda suku dan agama. Mereka berhasil saya latih menjadi pemainnya. Klub ini menjadi semacam kampus di mana pesan-pesan semangat kemerdekaan ke dalam setiap ceritanya. yang terjadi. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kus, suatu istirahat, ku sudah ngejaga emak sama lemah. Kan ku inget dijaga. Yuk. Ayo. Biar engkau siang menjaga emak. Nghi, tolong jaga umi. Badannya juga panas. Terima kasih. 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 Orang yang sangat kita cintai sudah berpulang. Terima kasih. 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 yang hangat ini. Indah sekali bangsa kita, Gus. Iya. Laut yang meneru. Memukul-mukul ke pantai. Cahaya senja. Bagiku itu adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam kemuruhnya ombak samudera. Manakala aku mendengar anak-anak bertahun. Aku mendengar Indonesia. Manakala aku menghirup bunga-bunga. Aku menghirup Indonesia, nggit. Itulah arti tentang tenang air kita bagiku. Tunggu sebentar, mau beli apa? Si Anding cepat. Siapa? Peraja. Eh, Peraja. Ini, kasih buat orang buangan. Hah? Sampaikan saja. Penting. Selamat siap, Tuhan. Tenggap, Tuhan. Tidak usah, Kak. Kau seorang penggianat. Kau yang penggianat. Kau yang penggianat. Ini, ambil. Ini, gula-gula. Saya taruh sini sebentar. Kau ambil ya. Terima kasih, ya, sayang. Ayo, Tuhan. Silahkan. Tuhan, kenalkan. Anak saya yang paling cantik. Ah, siapa namanya, Nona Manis? Omi. Ah, Omi. Terima kasih, tehnya, Omi. Iya. Kamu sekarang tidur, ya? Ah. Sungguh naskah yang luar dugaan, Tuhan Soekarno. Tak pernah terbayangkan oleh saya menulis naskah drama seperti ini. Tapi, mengapa judulnya Indonesia 1945? Seperti peramalan? Atau hayalan? Itu seperti cita-cita. Saya membayangkan kalau pada tahun 1945 akan terjadi perang pasifik yang menggelegar seantero jagat. Di situ, orang Asia akan menang. Dan Indonesia akan memperoleh kemerdekaannya. At the moment yang penting itu. Dan saya yakin sekali. Terima kasih, Tuhan Soekarno, telah menulis naskah drama ini. Dan meskipun kami ini orang Filipina, juga telah mengizinkan saya dan pemain-pemain tonil saya untuk memerankan drama ini. Ya. Indonesia 1945. Sungguh luar biasa. Sangat menarik. Terima kasih, Tuhan Atan. Naskah ini saya tulis memang tentang kemerdekaan yang menjadi hak seluruh bangsa di muka bumi ini. Menarik. Tuhan, silahkan di minum. Ah, ya. Ah. Tampaknya malam telah larut. Saya pamit undur diri. Oh, ya. Terima kasih banyak, Tuhan Soekarno, atas nasi ini. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Ya, ya sudah. Terima kasih sudah mau mampir ke sini. Maaf. Kamu jadi menunggulah. Iya, Pak. Tidak apa-apa. Jadi, kamu pulang ke Bandung? Jadi, Pak. Saya mohon pamit, Pak. Besok pagi ada kapal kejawa yang mau berangkat. Ya, ya. Sebaiknya segeralah kamu pulang ke Bandung. Biar saya yang mengajarkan Omi dan Poppy di sini. Sekalian, Dol. Kamu ajak Ncon sama Karmini. Sebenarnya mereka itu rindu sama keluarga di Bandung. Kamu ajak ya? Iya, Pak. Dol. Saya minta tolong sama kamu. Tolong ajak partisi-partisi partindo untuk bisa melanjutkan perjuangan kita ini. Baik, Pak. Amanat, Pak. Bapak akan saya perjuangkan. Ya. Saya banyak berdiskusi sama kamu di sini, Dol. berbagai macam berbagai macam hal. Dan pemikiran kamu banyak yang sangat berarti buat saya. Dan beberapa hal penting akan saya sintesakan demi bahasa, Pak, Indonesia ini. Tapi saya masih ada pertanyaan besar, Pak. Saya ingin tahu bagaimana Bapak menyintesakan Marsisme dengan religi. Marsisme saya itu adalah Marsisme yang didalamnya menggema suara Tuhan. Kemudian rakyat sebagai kaum marhain akan diperjuangkan terutama melawan kolonialisme. Saya sangat setuju, Pak. Pandangan Bapak tentang sosionasionalisme dan sosiodemokrasi tentu menjadi gagasan untuk terciptanya azaz musyawarah dan keadilan sosial. Pinter kamu, Dol. Pinter kamu. Semoga kamu bisa melanjutkan perjuangan saya di Bandung. Insya Allah, Pak. Saya yakin bisa. Kalimutu is warak fredag in de ochtend. Komt uur vaak, Pater? Tidak tahu, Pak. 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 Jangan lupa like, kemudian, dan juga kemudian bagian saya. Terima kasih, Father. Terima kasih. Selamat datang. Tuhan berikanlah sebagian kekuatan yang kau nazarkan kepada ombak, gelombang yang abadi, supaya aku bisa mengabdi kepadamu dengan cara berbakti kepada rakyat, bangsa, dan seluruh umat manusia. Tolonglah saya, Yang Allah. Semangat toleransi, semangat bersatu dan kesatuan, semangat kebersamaan sosial. revolusi kami tidak mempunyai titik batasnya. revolusi kami seperti juga samudera yang luas adalah hasil ciptaan Tuhan satu-satunya. maha penyebab dan maha pencipta. Dan aku tahu di waktu itu bahwa semua ciptaan dari Yang Mahasa, termasuk diriku sendiri dan tanah airku, berada di bawah aturan hukum dari Yang Mahada. terima kasih. 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 Tidak terhingga atas perhatianmu. terima kasih. Inggris dan Kusno. Berita terbaru, 2 Oktober 1938, pemimpin revolusi Soekarno akan dipindahkan ke Bengkulan atas desakan aktifis Indonesia di Belanda, yang disuarakan pula oleh Muhammad Husni Tamrim. Tuntutan memindahkan Soekarno akan menjadi kenyataan, karena kekhawatiran Belanda jika Soekarno tewas di pengasingan, akan membawa perbuatan lebih keras di tanah air. Cepat balitahu rumah buangan, Tuhan akan segera dipindahkan ke Bengkulan. Hei, ini kainnya. Kainnya saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Tuhan Darham. Tuhan. Darham. Nyonya. Bagaimana? Baru saja saya mendengar dari radio di Toko Deliu. Tuhan akan dipindahkan. Bengkulan, Tuhan. Alhamdulillah. Setelah empat tahun, kita dibuang di sini. Akhirnya kita dipindahkan. Disyukuri saja, Gus. Semoga dibungkulan nanti. Gusti Allah memberikan yang terbaik buat kita. Amin, Yorbal Alamin. Amin. Omi, Omi. Kita akan dipindahkan ke Bengkulan. Alhamdulillah. Satu. Dua. Tiga. Kita ulang satu kali lagi ya. Saya harus melakukan. Saya akan dipindahkan juga. Então, kita akan dipindahkan tuang. selamat sore selamat sore Tuhan hari bisa saya bantu bisa saya bertemu dengan Fathor Hoite Fathor kebetulan sedang tidur Tuhan baiklah tolong disampaikan kepada beliau rasa terima kasih saya yang tidak teringat atas bantuannya di Inde karena saya akan meninggalkan Inde baik Tuhan nanti saya sampaikan Tuhan Soekarno selamat jalan ya mari terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.